Hai guys, selamat datang di Youtube channel MEOD dan kali ini gue akan unboxing action figure dari Tezura atau bahasa Inggrisnya contoh manteng kudasai That time I got reincarnated as a slime Kemarin kita sudah unboxing si Diablo si Shuna, bener? Ya, dan juga si Benimaru Sekarang temen-temen, sesuai janji gue di episode sebelumnya gue pengen unboxing si Shizu Nah, karakter Shizu ini dikit banget ya scene-nya jadi kayak awal-awal doang dikasih liatnya habis itu ya spoiler lagi Meningsoy gak sih? Siapa? Ini Shizu, meningsoy kan ya? Iya, dia meningsoy terus topengnya dia itu dipake sama si Rimuru temen-temen Nah, sebenarnya ada dua version ya yang gue beli adalah version yang dia gak pake topeng jadi ada yang pake topeng dan ada yang gak pake topeng menurut gue, gue lebih demen melihat dia ini karakternya tidak memake topeng ya temen-temen untuk desain dari bajunya sendiri gue demen sih Oke, langsung saja temen-temen kita akan coba unboxing si Shizu Nah, kamu ada cerita lebih gak sama Shizu ini? Paling topengnya dia sih Ya, yang aku pertanyakan tuh kenapa si Rimuru itu terobsesi sekali dengan si Shizu ini sampai dia mau pake topengnya itu loh Orang Jepang pertama yang ditemuin di Isekai-nya kan si Shizu Iya, tapi kenapa gitu loh sampai dia bener-bener mau apresiasi sebesar itu di diri dia terus dia bawa topengnya itu loh itu, itu yang aku pertanyain sih Mungkin dia kan orang pertama yang ngerti jokes-nya si Rimuru juga Jadi kayak lebih berasa koneksinya mungkin Dan abis itu kan ada temennya si Shizu yang imba banget juga tuh loh Yang sempet hampir ngalahin si Rimuru Cuma aku lupa namanya Aku juga lupa Ya, itu dia Muridnya aja sejago itu Si Shizunya gimana? Oke guys, langsung saja kita fokus lagi kesini Dan gue mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 piece Kalau Bedimaru 4 piece, kalau Shizu 5 piece ya temen-temen Karena ada cape-nya Dan yuk langsung saja kita akan coba unboxing Sudah selesai kita buka temen-temen Dan langsung saja kita akan lihat piece by piece Pertama-tama kita dapat ada stand-nya Dan yang kedua kita dapat badannya Si Shizuna Eh salah Apa? Si Shizu Nah, habis itu kita dapat cape-nya Pedangnya dia temen-temen Dan juga mukanya dia Nah, untuk lebih jelasnya lagi Yuk mari kita lihat Memakai kamera gue Yang satu lagi Nah, seperti ini ya Kita mulai dari mukanya terlebih dahulu temen-temen Seperti yang gue bilang tadi Si Shizu ini ada yang Ada mukanya dan ada yang cuma topengnya Kalau nggak salah Sebentar Nih Ini yang ada top Yang pake topeng Aduh, ayo dong fokus dong Nah, itu dia Itu yang pake topeng ya temen-temen Menurut gue kurang sih Gue lebih demen yang Shizunya kelihatan mukanya Nah, habis itu Ini dia badannya Si Shizu Yap, dengan posenya seperti ini Temen-temen nanti tangannya akan pegang pedang ya Oke Sudah selesai Nah, ini di bawahnya nanti kita taruh Apa namanya Di stand-nya Selanjutnya Ini ada stand-nya temen-temen Yap Dan ini cape-nya Sudah selesai Satu lagi Keselimpet Pedangnya Yuk Mari coba kita rakit ya Kembali lagi ke kamera gue Yang satu lagi Nah, temen-temen Yuk Mari coba kita Rakit ya Pertama-tama Mungkin gue akan pasang cape-nya terlebih dahulu Ya Daripada nanti gue udah pasang Apa namanya Kepalanya Cape-nya ketinggalan lagi Fail banget Oke Kayaknya cape-nya begini aja deh Oke Cape-nya itu kayak gak Gak apa namanya Gak ngesnap gitu loh guys Jadi mungkin harus disnap Pake kepalanya si Sisu Nah Tuh Baru deh Gak kemana-mana Sip Sudah selesai Seperti ini jadinya Terus Gue coba Taruh di Stand-nya terlebih dahulu ya Ini agak tricky ya Soalnya Oh Dia kayak agak jalan gitu ya Lagi jalan gitu dia guys Post-nya Ya Sabahnya Pepe-da-bab Hampir saja Agak susah nih Tunggu Ke tempat yang lebih stabil dulu Untung aja gak jatuh Nanti gue diomelin lagi Para penggemar Tenzura nih Nah Nah Sudah Sudah Masuk dan sudah klip Sekarang gue tinggal pasang pedangnya Ini post-nya gimana ya by the way Oh Pedangnya itu ngadepnya ke dalam Jadi dia lagi pegangnya seperti ini nih Kita masukin pedangnya kali Oh iya betul Jadi dimasukin dari atas ya temen-temen Terus Nah Nah Oke Sudah jadi Sip Mantap Seperti ini temen-temen Untuk Sisu Dan langsung yuk Kita lihat pose-nya Sisu Dari kamera gue Yang satu lagi Seperti inilah temen-temen Untuk pose-nya si Sisu Yap Seperti yang kalian lihat Oh cakep ya si Sisu Dan Ini dia Mukanya si Sisu Ini kan Pose-nya seperti ini Dengan pedangnya dia temen-temen Dan juga tadi nih Yang hampir fail Pasang beginiannya Oke Sudah selesai Yuk kita kembali lagi ke kamera gue Yang satu lagi Nah Seperti itu ya temen-temen Untuk action figure-nya si Sisu Yang dimana dia cuma keluar bentar doang Dan habis itu Diteruskan perjalanannya oleh Rimoro Baiklah temen-temenku sekalian Selanjutnya kita akan unboxing Apa lagi Oli Mungkin ke cewek lagi Atau langsung ke Rangga Sion Sion Jadi kita akan coba Unboxing yang cewek lagi Temen-temen Yaitu si Sion Jadi Stay tune aja terus Di Youtube channel Meot Dan kita akan bertemu lagi Di next video Dadah 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 Dadah